Oke lor, oper gigi di jalan tol yang penting RPM nya 2500 ya, asiknya Dia jadi agak tinggi dibanding jalanan biasa Karena kalau di jalan tol kan kecepatannya agak tinggi Jadi bagusnya itu, oper giginya RPM nya diratain agak tinggi juga Seperti itu lor ya Nah, kayak gini lor Nah, cuman ini agak nanjak lor ya Nah, gak apa-apa RPM 3000 Biar nanjaknya ada tenaga RPM 3000 oper gigi 4 Nah, seperti itu Jadi asik Jangan disamain jalanan datar sama jalanan menanjak Kalau menanjak, kita kasih energi lebih Kasih energi lebihnya itu dengan kita ngasih raungan yang agak terasa Dan juga RPM nya 3000an gitu lor Jadi jangan disamain kayak jalan datar Nah, ini udah datar boleh hopper gigi 5 Jadi seperti ini lor ya Nah, untuk pindah lajur di jalan tol seperti ini Yang penting cek spion 60 sen dihidupin Terus masuknya pelan-pelan Saya contohin, saya mau pindah ke kiri Misalnya Lewatin dulu nih mobilnya Sen kiri hidupin Lihat lah spionnya Aman Baru kita belok dikit-dikit Seperti itu ya Kalau di jalan tol, beloknya jangan langsung digentak lor ya Karena sedikit aja mobil udah geser Saya contohin lagi ya Walaupun kosong tetep Hidupin lampu sen Cek spion masuk dikit-dikit Nah, perhatikan setir sayangnya Gesernya dikit Nah Jangan lupa dimatikan lampu sennya Kalau udah selesai beloknya Jadi seperti itu ya Jadi jangan main di gentak-gentak setirnya Yang halus aja Saya contohin sekali lagi Misalnya ke kanan Sebentar lor ya Nah Di belakang ada mobil Sen kanan Cek spion Geser dikit-dikit nih Perhatikan gesernya lor Dikit banget ya Nah Kalau di kanan Mesti agak ngegas dikit Karena Untuk mendahului Nah, kita pindah lagi ke kiri Cek spionnya Geser dikit-dikit nih Agak banyak dikit Karena sambil belok ke kiri juga Kita menyesuaikan Yang penting dikit-dikit Jangan langsung digentak Dan yang halus Oke, belokan Kita lepas dulu gasnya nih Nah Kalau belokan Jangan dihantam terus lor ya Karena nanti khawatir mobilnya limbung Jadi limbung itu Kan kita beloknya ke kanan nih Nanti ban kanannya tuh ngangkat Gitu khawatirnya gitu Nah, itu yang membuat Amit-amit Kecelakaan lor ya Jadi kalau bisa Dikurangi kecepatannya Jangan Keasikan lor Jadi sekali-sekali juga kita Lirik aja speedometernya Lirik aja ya Jangan terlalu fokus Karena kita mesti fokus ke jalanan Jadi seperti itu lor ya Karena kadang Kalau tol seperti ini Kita keasikan lor Keasikan jalanan sepi Gitu ya kan Yang santuy aja Ini udah kencang kok 80-90 itu udah kencang kok Jadi yang penting santuy aja Kalau sepi seperti ini Tetap Kalau misalnya kita di kanan Tetap Untuk mendahului Cuman kalau sepi ini Kita asiknya di tengah aja Karena ini tol swasta Tergolong sepi banget Lur ya Contoh lagi di depan Belokan agak ke kiri Nah udah dekat Kita lepas gasnya dulu Jangan langsung direm Nanti terlalu pakem Kan kalau Lepas gas ada efek engine rate nya Ada bantuan dari mesin Untuk kurangi kecepatan Geser dikit-dikit setirnya Menyesuaikan Ingat yang halus ya Nah yang halus seperti ini Jangan langsung digentak Belok Seperti itu lor ya Yang halus Sesuai lajur tetap Nah sesuai lajur itu Markanya maksudnya lor Ini kan yang putus-putus Kita mesti tetap di tengah Jangan geser ke kanan Jangan geser ke kiri Tetap di dalamnya Gitu Nah di belakang ada mobil Dia untuk mendahului ya Bener dia di lajur kanan Seperti itu Untuk di jalan tol Nah ini belok-belok lagi lor Lepas gasnya boleh Nah lepas Cuman lepasnya jangan berarti Kakinya begini Nganggur ya Gak boleh Jadi tetap aja stand by Dilepas gitu Nah udah selesai Belokannya kita meluncur lagi Injak lagi Dikit-dikit lor Nah setirnya juga dikontrol Ini saya udah gigi 5 ya Jadi Kita udah gak fokus lagi Sama obar gigi kita Fokusnya bener-bener Mengemudi aja Yang asik gitu Karena ini lalu lintasnya lancar lor Nah boleh kita Injak dikit gasnya Nah ini asik banget ya Jangan nyalandai Nah ini kan kalo kayak gini Kasih kan nih Nah depan itu nanti Jangan lupa Dilepas Gasnya Dilepas dulu ya Kalo misalnya masih kurang pelan Boleh Diinjak rem Saya contohin misalnya Injak rem lor Tadi kan dilepas doang tuh Nah dilepas dulu Boleh injek rem Gigi masih tetep di 5 Gak apa-apa Nah geser dikit-dikit lor Setirnya Kita belok ke kanan Nah seperti ini Boleh dioper gigi 4 Nah Tambahin gas lagi Agar RPMnya naik Jadi mesinnya gak terlalu berat Kinerjanya lor Nah depan kita keluar Injak remnya Boleh Dioper-oper gigi ke bawahnya Boleh diinjak rem aja Nah misalnya ini gigi 3 Kalo sudah deket Langsung di netralin Boleh Nah ini saya gigi 3 lor Cuman dipelanin dulu mobilnya Nah baru Di netralin Gak apa-apa Kita buka kacanya Geser kanan dikit Patokan setir Sama garis putihnya Kita geser ke kanan Tep kartu dulu Nah Masuk gigi 1 lor Setengah kopling Kaki boleh pindah ke gas Lepas koplingnya pelan-pelan Boleh ditutup dulu kacanya Gasnya tipis-tipis Nah biarkan Mobil itu lewat dulu Kita over gigi 2 Nah boleh nih RPMnya liat 2.500 Over lor Naikin lagi dulu RPMnya Jangan langsung cepat-cepat di over Karena kita Ingin Ngebut Ngebut bukan Maksudnya ugal-ugalan gitu ya Ingin kecepatan agak tinggi Karena kan di tol Memang kita harus Kencang Nah Oper lagi Nah jadi gitu Kalo misalnya Udah di Jalan raya seperti ini Kita memang fokusnya Ke jalanan Jadi Dari tadi kan saya bilang RPM-RPM Nah itu hanya untuk Patokan saja lor Misalnya awal-awal Itu juga dilirik aja ya Jangan terlalu difokusin Kita fokusnya ke jalanan Nah ini udah gigi 5 Udah kita tinggal fokus Meluncur lagi aja Seperti tadi Tinggal kita Mainin gas Lepas gas Rem dikit-dikit Kalo misalnya Dibutuhkan Seperti itu lor ya Oke Jadi saya rasa cukup ya Buat yang ada pertanyaan Mengenai mengemudi di jalan tol Ataupun tutorial mobil manual yang lainnya Komentar aja lor Nanti Saya simak ya Kalo misalnya dibutuhkan Nanti saya bikinin tutorialnya Oke Sampai jumpa lagi di video berikutnya Semoga bermanfaat Salam 3 pedal